Alhamdulillah, sahabat keluarga muslim masih sama saya disini, Bang Rio, tentunya di acara Profil Anak Hafid. Di sebelah saya sudah ada sahabat dari santri yang akan kita wawancarai dan akan kita tes hafalannya. Yuk kita sahabat terlebih dahulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Mu'awiyah. Dengan Mu'awiyah. Mu'awiyah ini sahabat dari salah satu santri yang akan kita temui ya? Ya, betul. Betul? Betul. Masya Allah. Bang Rio dan sahabat keluarga muslim ingin tahu nih, keseharian dari santri yang akan kita temui. Kira-kira Mu'awiyah bagaimana sih melihat sesosok dari santri yang akan kita temui ini? Masya Allah, kalau dari anak sendiri melihatnya, dia sangat semangat dalam menghafal Al-Quran. Sangat semangat dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana sih semangatnya itu? Semangatnya beliau, kalau ada zuhur, insya Allah, anak-anak sudah ada halako, istirahat. Namun? Namun beliau hadirnya tetap menghafalkan Al-Quran di masjid kita ini. Masya Allah. Jadi, pada duhur itu waktunya istirahat, namun santri ini tetap menghafal Al-Quran di masjid. Masya Allah. Kemudian, apa lagi sih kelebihan dari santri yang akan kita temui ini? Kelebihannya apa sih? Beliau, Alhamdulillah, kalau dari anak melihatnya, beliau juga sudah khaseh menghafalkan Al-Quran. Faseh itu bacaannya? Bacaannya. Bacaannya sudah bagus? Masya Allah. Berarti sesuai dengan hukum tajwid dan sesuai dengan hukum-hukum dalam bacaannya? Iya. Masya Allah. Sahabat keluarga muslim, nih, jadi santri yang akan kita temui ini ternyata diakui oleh temannya. Seperti tadi telah disampaikan oleh salah satu perwakilan dari rumah Tafid ini, ternyata teman itu sangat berpengaruh. Ini salah satu temannya dari santri ini. Beliau bercerita kepada kita semua bahwasannya santri yang akan kita temui ini setelah badar duhur yang seharusnya waktu jam istirahat, tapi tetap digunakan untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi, walaupun yang lain istirahat, dia tetap menghafal Al-Quran. Kemudian, beliau ini dalam sehari mampu menghafal berapa halaman? Beliau kadang menghafal tiga atau empat halaman. Masya Allah. Itu siap hari? Biasa kadang. Masya Allah. Sahabat keluarga muslim, ternyata santri yang akan kita temui ini seharinya bisa dapat tiga atau empat halaman. Subhanallah. Itu sangat luar biasa loh. Apalagi beliau masih tergolong umur yang muda. Jadi, sahabat keluarga muslim, sebenarnya kita ini bisa menghafal tiga atau empat halaman dalam sehari. Jadi, gak ada kata gak bisa. Begitu ya, Mas Muhawi ya. Jadi, sahabat keluarga muslim tetap harus semangat seperti santri yang akan kita temui ini. Waktu kosong tetap digunakan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian, pernah gak ngintip-ngintip kalau beliau ini, santri yang akan kita temui ini lagi main? Atau Mu'awiyah pernah lihat beliau ini sedang males? Pernah gak? Kadang saya melihatnya itu kalau waktu istirahat, beliau sih kadang tidur. Tapi karena mungkin sangat cintanya ada Al-Quran, beliau lebih mengutamakan Al-Quran daripada itu. Ya kan kalau waktu istirahat, mungkin biasa untuk istirahat. Pernah gak sih lagi tafid atau lagi ngajib, santri ini ngantuk atau males? Pernah gak lihat? Gak pernah kalau itu. Gak pernah? Gak pernah. Masya Allah. Ya, sahabat keluarga muslim, santri yang akan kita temui ini ketika waktu tafid gak pernah yang namanya tidur. Gak pernah namanya yang main-main ataupun galau. Jadi, sahabat keluarga muslim, ini subhanallah santri yang akan kita temui ini. Oke ya, tetap ikuti kami di acar profil anak hafid ini. Saya penasaran kan? Nah, setelah ini saya akan bertemu dengan santri ini. Jangan dikasih tahu dulu ke sahabat keluarga muslim kira-kira siapa yang namanya. Jadi, biar mereka tetap mengikuti profil anak hafid. Jangan dikasih tahu dulu ke sahabat keluarga muslim.